Intro Sebuah peristiwa tragis terjadi di Simpang Jalan MT Haryono Balikpapan Selatan. Seorang pengendara mobil putih yang diketahui bernama Wahyu menabrak sepeda motor yang tengah berboncengan. Setelah kejadian, pelaku berusaha melarikan diri dan menyeret korban sejauh 600 meter. Korban yang terseret adalah seorang anak berusia 4 tahun. Kejadian ini membuat warga sekitar marah dan mengejar pelaku. Berkat bantuan warga dan petugas, pelaku berhasil ditangkap di kawasan Lamaru Balikpapan Timur. Pada sore hari itu sekitar pukul 16.40 ya. 16.40, Daihatsu Xenia ini dari TL Belair menuju ke MT Haryono, kemudian tiba-tiba menepuk ke BDS. Nah, di TL BDS ini ada kendaraan roda 2 yang berboncengan bapak ibu serta anaknya, sehingga tertabraklah oleh mobil Daihatsu Xenia, yang memang merupakan diduga adalah curanmor, karena memang dilakukan pembuntutan oleh pihak reskrim, koresta Balikpapan. Kemudian mereka Daihatsu Xenia ini langsung tekuk kanan, sehingga mengenai kendaraan roda 2 tadi yang berboncengan. Untuk korban sendiri, ini ada 2 orang, yang satu yang luka ringan, kemudian yang anak kecil ini umur 4 tahun, dia terseret sejauh 600 meter masuk ke bawah kolongnya mobil Xenia ini. Sehingga memang dinyatakan kristis pada saat itu dan tadi malam dinyatakan meninggal dunia. Sementara, korban yang mengalami luka parah sempat dilarikan ke rumah sakit Siluam, namun nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Saat ini, pelaku tabrak lari telah diamankan di rumah tahanan Polresta Balikpapan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!